Kita adalah hamba Allah Hamba Sahaya Sebagai seorang hamba Tentu Kita berada di dalam pengawasan Tuhan kita Diawasi oleh yang menciptakan kita Segala kebutuhan kita Tentu diketahui Dan dipenuhi oleh yang menciptakan kita Itu Allah subhanahu wa ta'ala Kita menemukan di dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w. mengatakan Ad-du'a hiyal ibadah Dua itu adalah ibadah Dalam hadith lain Rasulullah mengatakan Ad-du'a mukhul ibadah Dua itu adalah otaknya ibadah Artinya intisari daripada ibadah Apakah ibadah itu? Adalah penghambaan yang tulus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita dianjurkan untuk meminta Berdo'a Maka harus dibedakan antara meminta Dan berdo'a Karena meminta adalah kata lain daripada menyuruh Secara tidak langsung Secara tidak langsung Kita meminta kepada Allah Itu kan berarti menyuruh kepada Allah Apakah menyuruh itu layak Bagi seorang hamba kepada Tuhan nya? Tentu tidak Akan tetapi disini dikatakan Bahwasannya Dengan kita berdo'a Itu kita beribadah Bagaimana menyuruh kepada Tuhan Nilainya menjadi ibadah Disinilah rahasia do'a Ternyata di dalam do'a Mengandung nilai-nilai ubudiyah Ketika kita menampakkan kebutuhan kita Kepada Zat Yang Maha Agung Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rintihan dan keluh kesah kita Kepadanya Itu menunjukkan kehambaan kita Kelemahan kita Kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Sebagai bentuk bahwa do'a itu adalah ibadah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Iza sa'alaka ibadi anni Fa'ini qarib ujibu da'watadda'i idada'ani Bila mana hambaku bertanya tentangku Maka katakan saya ini adalah dekat Aku dekat kata Allah Ujibu da'watadda'i Saya akan mengabulkan Akan merespon setiap do'a Yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berdo'a Namun Etika orang-orang yang berdo'a Harus betul-betul Tahqiqul ubudiyah Harus betul-betul merasakan Bahwa dirinya adalah lemah Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengetahui segala kebutuhan kita Apa yang kita minta tanpa kita ucapkan Allah telah tahu Tapi di saat kita berdo'a Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah mengatakan Cukup bagiku pengetahuanku Pengetahuan Tuhanku terhadap kebutuhanku Permintaanku Allah maha tahu Fadu'ai Wabtihali Sedangkan do'a-do'aku Ibtihalku Rintihanku Syahidun li biftiqari Sebagai bukti Bahwa diriku adalah Orang yang lemah Orang yang butuh Yang faqir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah makna Daripada do'a Kita berdo'a Bukan ingin memerintah Allah Tapi kita berdo'a Bukti bahwa kita adalah hamba sahaya bagi